Dibilang malaikat bukan roh Loh bapak bilang bukan roh Makanya kamu dengerin ulang Sekarang pertanyaan simple gini Apa yang membedakan roh Allah dengan roh malaikat? Coba pertanyaan simple tuh Tadi saya kan dikatakan Di dalam Yesaya 63 The angel of his very presence Jadinya apa tuh? Itu bahasa sih ya Saya tanya simple Apa yang membedakan roh malaikat Dengan roh Adonai? Apa yang membedakan? Saya tadi bilang malaikat itu Kata malaikat kamu malaikat definisi apa? Makanya saya tanya sama kamu Definisinya malaikat itu apa? Saya tanya kamu Yoab menutus malaikat kepada Daud loh Lalu malaikat yang mana yang ditutus sama Yoab? Di dalam wahyu Sayangkan yang itu Pak Yang saya tanya simple Oh gini Simple Simple lagi ginilah Simple Apa beda roh manusia dengan Robinatang? Malaikat itu definisinya apa? Apa beda roh manusia sama Robinatang? Jangan-jangan sama nih Robinatang sama manusia Nanti kita ngomong das-bun das-ku Definisinya dulu kamu apa? Nanti kita bahasnya dari definisinya kamu Pak angel Malaikat itu udah ketahuan suruh-suruhan Pak Sekarang pertanyaan saya Makanya saya nanya sama kamu Malaikatnya yang mana nih? Malaikatnya Yoab Itu orang Jelas Pesuruh itu Malaikat namanya Malak Malaikat yang mana? Maksudnya saya nanya Yang jelas itu kamu mau cerita Malaikat yang mana nih? Gabriel Gabriel itu apa artinya? Tadi saya tanyakan kamu Kamu gak bisa jawab Bapak ini ditanya malah balik nanya Kayak gak punya kemampuan Sekarang pertanyaan Karena kita dari background yang berbeda Nah sekarang jangan-jangan saya simpel nih Simpel juga nih Roh manusia sama roh anjing Jangan-jangan sama Pak Sama Pak Sama Sama roh manusia sama roh anjing Roh manusia sama roh anjing? Roh manusia dan roh binatang itu sama Mantap Apa bedanya roh manusia dan roh binatang ada loh di pengkotbah? Sama Pak di pengkotbah dikatakan sama Apa bedanya roh manusia dengan roh binatang sama? Waduh Alkitab yang bilang kamu baca aja di pengkotbah tiga sama kuat batik Beda aja binatang itu gak punya torah Kita dikasih torah Biar roh anjingnya tidak berbeda Sekarang buktikan bahwa roh manusia dengan roh binatang itu berbeda Kamu kasih saya ayatnya Aku penasaran kau, Paul, dikit lagi Apakah surga itu kita sama? Jadi begini saudara Kalau disini Kamu tuh harus belajar Kita ini kan dari background yang berbeda Kalau saya nanya bukan ngetes Saya nanya supaya kita definisinya sama nih Supaya definisinya baru kita ngomong Kalau enggak kita ngomong ke sana Kamu ngomong ke sana kita gak nyambung Berarti ini salah ini kejadian satu Waktu Tuhan bilang Tuhan meniupkan nafas hidup pada manusia itu Itu salah ini ayatnya nih Ternyata rompah Pas binatang ya ampun Salahnya dimana? Salahnya dimana? Saya gak pernah baca ada ayat Alkitab yang bilang Tuhan meniupkan nafas hidup pada binatang Gak pernah Tapi kalau pada manusia ada Harus Tuhan tidak perlu meniupkan nafasnya kepada binatang Orang dia hadir dimana-mana Khusus manusia Tanahnya itu dihembuskan nafasnya Nah yang membedakan itu apa Pak? Torah Dimana ayatnya? Coba buka dulu Mari kita buka dimana? Siapa yang bilang beda? Iya kalian bilang ada bedanya Torah Coba bedanya dimana? Saya gak pernah bilang beda Rom manusia dengan roh binatang itu roh Allah sama Kan kalian bilang sama nih Coba dimana dikatakan sama Ini yang kamu hadapin saya Saya berkata Di ayat berapa dikatakan rom manusia dan roh binatang itu sama? Di dalam buka 23 dan di dalam buka 23 Aduh kacau nih Oh kacau? Itu tertulis ada Oh kacau gimana sih kamu? Ini kan diskusi edukasi ya Jangan ribut ya Bu Maria ya Jangan panas Jangan panas kamu nanya Saya jawab Tapi kalau saya gak yakin dengan pertanyaan kamu Saya tanya definisinya kamu Supaya saya jangan salah jawab Bahasa di sini buka 23 13 gak dibilang ada roh binatang itu sama dengan roh binatang manusia? Di dalam buka 23 Ya Bentar Bungkot batiga 13 kan? Sebentar 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 Bungkot batiga Ayat 19 ya Aduh Ini ayat itu kesalahan Bungkot batiga ayat 19 ya Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang Nasib yang sama menimpa mereka Sebagaimana yang satu mati demikian juga yang lain Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama Dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang Karena segala sesuatu adalah sia-sia Di sini gak dibilang rohnya sama Yakin? Kita buka tekstilnya Kita buka Bungkot batiga Apakah surga itu masih ditunggu atau sekarang? Kok paul neraka itu ditunggu atau sekarang? Surga itu kan bahasa Sanskrit Kamu sekarang pakai bahasa aslinya Kamu mau yang mana nih? Ya dalam konteks inilah Surganya kita Kristen dan Yahudi Surga itu yang kita kenal itu dalam bahasa Sanskrit Itu sudah kacau sekali surga versinya Orang Kristen Di dalam bahasa Indonesia Surga versinya Kristen itu sudah kacau sekali Sekarang surga yang mana yang kamu masuk? Ada paradiso Dan ada langit dan bumi yang baru Yang mana yang kamu masuk dengan surga ini? Ya Elbitri lah Elbitri Apa itu? Langit dan bumi baru Nah langit dan bumi baru Berarti nanti setelah kerajaan seribu tahun Setelah hari penghakiman Oke oke Kalau setelah Yesus berkata Hari ini kamu ada dengan aku di Taman Firdaus Itu maksudnya adalah paradiso Ya itulah Eden Sama Taman Tuhan kan artinya kan Dalam bahasa Ibrani namanya Eden Dalam bahasa Yunani kita bilang paradiso Udah ketemu ini tadi siapa tadi yang ini Yang tadi ngegas tadi siapa itu tadi Udah ketemu Ijin turun ya kok Paul Teman-teman semua Juga kohos God bless you all Jadi pengaturan 3 ayat 19 dikatakan Lupa baru sampai saya ini Di dalam pengaturan 3 ayat 19 dikatakan Bahwa manusia dan hewan Itu roh Itu sama-sama punya Dan roh yang sama Wah ini bukan bilang roh loh Astaga Tuhan Yesus tolong Itu bilangnya ruah itu loh Ruah itu apa ruah Astaga Nih saya buka dari Rasi Untuk nasib manusia Ini adalah alasan yang Bahwa yang mahasuci maha kudus Memberikan takdir dan kemalangan Kepada umat manusia Dan ada nasib dan kemalangan Kepada minatang Dan dia memberikan satu nasib Dan kemalangan kepada manusia Nasib mereka berdua Karena sama seperti orang ini mati Maka orang itu juga mati Ini gak berbicara tentang roh Bahwa roh Kamu lagi cerita Kamu lagi cerita tafsir Sekarang saya lagi cerita yang tertulis Dikatakan Dikatakan Ha Adam Umi Kreh Ya ha Behema Umi Kreh Echad Hem Kemot Kemot Weruah Echad Wah Umi Kreh Umi Kreh Umi Kreh Umi Kreh Jadi Nismat Hayim dan Nismat Hayim dan Nesama itu bagaimana perubahannya Pak Ada Nismat Hayim Nismat Hayat Itu dari Nismat Ruah Hayat Baca terjadi Bagaimana Nah itu bagaimana perubahannya Ada Nismat Hayat Ada Ada namanya Nismat Ruah Hayat Ada Yang namanya Nefes Hayat Kalau Nismat Hayat Dalam Kejadian Ruah Itu berasal dari Kejadian 7 Baca Nismat Ruah Hayat Semua yang punya Nismat Ruah Hayat mati pokoknya Nah bedakan dengan Nefes Hayat Nefes Hayim itu tadi ya Nefes Nefes itu dalam bahasa Ibrani Dalam bahasa Yunaninya Jadi Suhe Kalau Nismat Ruah Hayat atau Nismat Hayim itu Dalam bahasa Yunaninya nanti jadi Pneuma Itu konsisten sekali lihat setua kita Iya Saya tanya Di sini adalah Nismat Hayat yang ada di dalam diri manusia Ya Apakah sama Memiliki sama dengan kualitasnya dengan yang ada di dalam binatang? Namanya Nismat Hayat atau Nismat Ruah Hayat itu sama Ruah Ya tadi kan ruahnya sama kan Ruah yang mana lagi Emang ada berapa ruah Nih samanya sama Semuanya kemkah Semuanya berasal dari Tuhan kan Setemen 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 Jadi Saya ngerti yang maksudnya Bu Marmar ini ya Artinya kan Nah saya baca ayat itu dulu deh Dibilang Yunan Sintem ayat 63 kan ya Roh lah yang memberi hidup Daging sama sekali tidak berguna Ini bicara tentang roh Yang memberi hidup Hidup kepada siapa? Ya Cuman perbedaannya adalah Atributnya Yang seperti tadi yang bilang Kalau manusia itu ada apanya Kalau malaikat itu ada apanya Kalau binatang itu ada apanya Tapi Jadi Di garis bawah ini adalah Setiap kehidupan itu Itu berasal dari rohnya Tuhan Roh lah yang memberi hidup Gitu loh Sekarang bertanya nih Apakah binatang hidup bukan karena rohnya Allah? Ya kan? Apakah binatang hidup bukan karena rohnya Allah? Atau malaikat bisa hidup bisa disuruh-suruh ke sana kemari bukan karena rohnya Allah? Jadi roh ini yang memberi hidup Nah tinggal atributnya masing-masing itu Di manusia itu ada akal budinya Binatang dan akal budi Tapi yang dibilang Nabi 26 tadi gak begitu Bang Jack Yang dibilang Nabi 26 tadi Bapak roh Bapak itu ada di seluruh umat manusia pun Yang Bang Jack ngomong sama Yesus Bukan, bukan, bukan Bang Jack itu mah bener Bang Jack itu bener Kalian gak nanggap Bang Jack itu bener Dalam Yohanes 6 ayat 63 Ya Berarti statementnya di awal diubah dong Semua soeh Berasal dari roh yang sama Yaitu roh Bapak Makanya dalam Ibrani 12 Dikatakan Ia adalah Bapak segala roh Segala roh Ia adalah Bapak segala roh Bapak Nabi Coba buka dulu di kejadian 2 yang kamu bilang tadi Ia adalah Bapak Nabi 27 Itu di tulang kejadian 2 yang 7 Itu di tulang kejadian 2 yang 7 Namanya Adam Diberikan Nismat Hayat Maka jadilah dia nefes Hayat Dia bukan dikasih Nismat Hayat Diberi Nismat Hayim jadi Hayat itu Hayat Hayim sama saja Hayat itu ilmu Hayat ilmu hidup ilmu Hayim Hayim itu kan Hayat itu Nur Hayati cahaya kehidupan Hayim itu Hayat itu kehidupan Hayim iya jadi dalam Yesus kan tadi starting pointnya roh di dalam Yesus itu roh Bapak Nah apakah itu nismat Hayim yang ditirukan di awal kata Hayim itu berasal kata dasar dari Hai Hai itu hidup ya kalau bilang nismat Hayim itu sebenarnya sebuah kependekan di dalam kejadian tujuh nismat beruah Hayim ya Nah kalau ada nismat nefes Hayim itu adalah dia nefes dari kehidupan dia adalah suhe jiwanya itu kejadian dua yang setelah makhluk roh itu nismat Hayim semua makhluk diberi nismat Hayim nismat ruah Hayim lengkapnya itu kejadian dua yang tujuh Hai bagaimana membedakannya Bapak kan seuruh itu semua nggak ada beda kita punya roh Bapak kita udah semuanya ajak nih kamu paham nggak penjelasan ini lu kita semua punya roh Bapak kalau kita nggak punya roh Bapak masuk nama ini sudah sudah masuk ke ranah Panteis roh itu sebentar-sebentar roh Bapak di Panteis ini jadi jangan bilang iya gitu gini 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 roh itu roh itu bukan berbicara substansi itu lokasi waktu dulu buat orang-orang yang lain tolong roh itu hanya masalah penyebutan mengapa angin disebut roh jadi jangan dipahami roh itu sebagai substansi maka orang akan mempertanyakan roh Tuhan dengan roh malaikat sama enggak karena orang memahami memandangnya roh itu adalah sebagai substansi atau bahan itu salah keliru Hai nah kamu lebih bukan bahan kamu kamu salah lagi karena kamu jadi nggak ada yang mengotak-gotakan Alkitab kamu kan bilang ada substansi ada ada wujud ada ada homo bukan bukan roh itu bukan substansi roh itu hanya penyebutan saja ya bagi hal yang sesuatu hal yang transenden yang tidak bisa diselami yang tidak bisa diindrawikan itu disebut roh bukan substansi jadi roh itu tidak berbicara bobot isi no hanya masalah penyebutan saja Hai jangan nanti kamu tambah bingung kita silahkan silahkan di uji silahkan nanti boleh saya tanya Pak Malik ya enggak Pak Nabi kalau kamu berusaha menjelaskan dengan cara seperti itu kamu sudah mengeluarkan ayat baru nanti orang tambah bingung akhirnya kita membahas itu tadi apa bedanya hipostatis ada ibunya homoosea nanti kau bingung apa bedanya homoosea dengan homoosea dengan homo ois nanti kamu nanti tambah bingung lagi nanti kamu sana jangan jangan nambahin pokoknya kita kembali yang tertulis bahwa dikatakan roh kita dengan roh binatang itu sama diri roh Allah sendiri dalam Yohanes 6-63 Pneuma itu yang memberikan kehidupan Ibrahim 12 berkata bahwa ia adalah bapak segala roh nah sekarang kalau kita tanya malaikat malaikat itu kamu mau apa malaikat yang mana nih mau malaikat yang di yang di mana segmen yang mana kau malaikat kita malaikat in the very presence of the angel of his very presence nah itu malaikat yang keluar dari hadirat Allah berarti itu adalah Adonai sendiri karena kamu lihat kita cerita yang mana nih malaikat yang berkumpul bersama dengan Yaakub di Yabok ini bukan Hosea 11 mengatakan Hosea 9 mengatakan bahwa itu adalah malaikat Allah bukan Elohim sendiri tapi malaikat dari Elohim nah itu adalah malaikat from the his very presence adalah sebuah utusan yang datang kepada Yaakub untuk memberkati Yaakub sekarang mau yang mana makanya Oke gini mendefinisikan sebentar sebentar bro paolo supaya defininya sama tapi jangan membuat definisi lagi tapi ini kan rumah luar biar luar adalah substansi nanti kita tambah bingung jangan jangan ditambahin luar itu bukan substansi ini sebentar ya sebentar itu apakah Adonai juga coba Gabriel itu apakah Adonai juga saya sudah berkata Gabriel itu adalah the man of God kita bisa menjadi Gabriel saya tidak pernah berkata bahwa Allah adalah Gabriel ya itu jelas karena itu dogma ya yang saya ajarkan kepada 800 murid saya sorry ya di dalam 800 siswa yang ada di Bible college saya jadi saya tidak pernah berkata bahwa Gabriel adalah Adonai sendiri tidak akan pernah mengapa karena itu adalah dogma yang saya ajarkan bukan jadi nggak mungkin saya sampai ngomong Gabriel dan Adonai tapi kalau Mikael Mikael siapakah yang seperti El siapa yang seperti El Yesus hanya Yesus Nah itu loh itu bedanya jadi kalau ada mobilah sandal lah siapa si Megatron itu adanya di Kabalah di Sohar kamu tidak bisa bawa ke sini karena kita bukan penganut Kabalah bukan penganut Sohar walaupun Yesus Yesus pun mengajarkan Kabalah Yesus mengajarkan Kabalah loh tetapi apa Kabalah yang sekarang ini kita pahamkan aduh ijin bicara dulu bro dibakar aja wahyunya aduh jangan di mute lah kawan moderator enggak sih jadi ini jadi wahyu itu tidak dibakar mungkin kamu yang memahaminya dengan salah bukan wahyunya yang salah kamu yang memahaminya salah loh wahyu itu Kabalah bukan wahyu itu bukan Kabalah waduh kacau lu yang bilang wahyu itu bukan mistik ya loh kabalah itu artinya apa wah ya udah itu ilmu mistik sekarang ketanya wahyu itu bukan mistik ya aduh itu mistik mistik ya apa mistik Adonai sesuatu hal yang yang rahasia waduh 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 itu berkabalah yeskel kabalah yeskel saya bahas wahyu waduh itu waduh itu berkabalah waduh itu berkabalah waduh itu berkabalah yeskel dan yeremia dan yesaya jadi yesaya ya udah dibakar aja wahyu ya udah coba jelaskan apa itu Kabalah kalau bapak menurut bapak saya salah coba jelaskan apa itu Kabalah coba jelaskan kan bapak saya salah jangan salah jangan salahkan alkitab ya ya udah coba jelaskan apa itu Kabalah ya jabarkan coba apa itu Kabalah kan bapak yang bilang saya salah jabarkan apa itu Kabalah coba jabarkan apa itu Kabalah jangan marah-marah gitu dong ya udah kan bapak yang bilang saya salah iya kadang bapak saya salah apa sama kamu coba dimarahin begini tadi bapak yang bilang saya salah iya kamu salah kan bukan berarti kamu bukan berarti saya apa kamu saya bilang kamu salah kamu ini kamu ini Tuhan paling mengerti tentang wahyu terus kalau kamu ini kalau kamu ini saya bilang salah kan kamu gak perlu marah kan kalau baca dia belum lahir baru kan kan orangnya tuh hilang tau dikit nih sama Bu Noni palsu terus aduh jangan jangan mungkin maksudnya gini pasur Paul pasur Paul dia gak memaknai bahwa di alkitab itu banyak sekali juga kan ayat-ayat yang mengandung dimana misalnya kita kalau mati nanti kita hidup seperti malaikat iya kan ada ayat itu kan ada ada kedua ibaranan 13 saya tahu itu bilang jangan lu jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahui telah menjamu malaikat-malaikat itu itu yang saya maksud itu yang saya maksud yang mana yang kamu maksud ini Nah, makanya kalau saya paham maksudnya Pastor Paul itu adalah, ini malaikat yang mana nih? Mikael, Gabriel, atau memang yang seperti diutus-utus itu? Yang seperti tadi siapa yang ngutus siapa tuh? Manusia ngutus-ngutus malaikat tuh? Ya, yoab, ngutus malaikatnya kepada Daud. Nah, itu dulu yang saya maksud. Gitu lho. Dan kita pun bisa jadi helel loh, iya nggak Pastor? Kita pun bisa jadi helel loh. Iya, ketika kita mencuri kemuliaan. Jangan kalian bilang, nuduh setan-setan helel. Kita pun bisa jadi helel loh, begitu kita helel, saya sih ingin. Begitu bilang, tapi kita yang muji-muji diri kita sendiri, kita lah helel, jangan-jangan. Helel, enggak. Dan kita bisa jadi Gabriel. Jadi, kita pun bisa jadi Gabriel. Tapi kita tidak bisa jadi Mikael, Pak. Bang Nabi, sebenarnya saya ingin mendalami statement Bang Nabi tadi itu, yang soal roh Bapak, terus roh Bapak itu ada semua di dalam diri manusia, itu panjang banget, kamu harus ikut kelas. Kamu harus ikut kelas itu panjang banget. Itu malah saya berbentangan, makanya saya, maksud saya gini, karena kan tadi sudah setuju bahwa itu mirip Panteisme. Bang Nabi kan sudah setuju. Nah, jadi begini loh, begini loh, begini. Banyak orang salah, ya saya tahu aranya kamu, tapi begini loh, apakah Panteisme salah? Apakah orang berkata Panteisme? Terus berkata, oh sesat nih. Loh, Lord Sebaot itu artinya Panteisme? Loh, kalau kita sudah ambil judge di situ di awal diskusi, kita enggak diskusi. Tapi di diskusi itu nanti kita buktikan, salah apakah enggaknya. Kan gitu Bang Nabi. Di awal kan sudah ada nanya tadi, kalau gitu Panteisme dong, lalu saya nanya, Panteisme apa? Segenap alam ada Allah. Iya, saya bilang, Lord Sebaot itu lah Panteisme. Iya kan? Iya kan, tadi kan Bang Nabi kan lari kepada Yodheva Vesfaot. Nah, Yesus Kristus itu Yodheva Vesfaot apa enggak Bang Nabi? Nah, kalau Anda menanya saya sebagai unitarian, maka bukan. Kalau Anda menanya saya sebagai unitarian, padahal kami tadi menggunakan istilah itu. Kalau konteks saya sebagai unitarian bukan nih. Kalau konteks saya sebagai unitarian bukan nih. Terserah, terserah. Mau unitarian yang seperti ini. Tadi kan kita lagi membicarakan Ibrani 5 ayat 7 dari konteks unitarian dengan oneness. Jadi konteksnya ini kita masih unitarian, apa sudah rubah? Nah, kita rubah dulu. Kalau kita mau rubah, pause dulu. Kalau unitarian bukan? Sebagai unitarian, Yesus itu bukan Yodheva Vesfaot kan. Tadi kan Bang Nabi menggunakan itu kan. Kalau unitarian, Yesus itu bukan Yodheva. Tetapi kalau saya, kalau sebagai saya, saya sendiri, Yesus itu adalah Yodheva sendiri. Oke, oke, oke. Saya paham, saya paham. Tapi kan tadi Bang Nabi kan sudah mengatakan bahwa roh Bapak, ya kan? Roh Yesus itu roh Bapak. Bahkan roh manusia juga roh Bapak. Dan saya hubungkan apakah ini roh alam semesta? Kan begitu? Iya. Alam semesta itu kan diciptakan oleh Oleh Yodheva kan? Yesus. Iya, iya, enggak apa-apa. Iya kan? Iya. Semuanya dari Yodheva. Bahkan langit dan bumi pun dari Yodheva, Bang Nabi. Iya, langit dan bumi pun dari Yodheva. Semuanya dari Yodheva. Oke, setuju. Tapi semuanya dari Yodheva. Bahkan langit dan bumi pun dari Yodheva. Kan begitu? Karena kan diciptakan dari dia kan semua. Bukan ada bahannya. Nah, tetapi bukan berarti langit dan bumi itu Yodheva. Nah, ini kita masuk tadi ke masalah. Bahwa roh Yesus itu adalah roh Bapak. Nah, kemudian roh Bapak itu. Ada semuanya roh manusia itu adalah roh Bapak. Kan begitu? Nah, saya berhubungkan apakah ini sejenis kartaisme. Bang Nabi mengiyakan seperti itu. Ya kan? Kemudian, ya kan? Saya perjelas apakah maksudnya roh alam semesta. Roh Bapak itu. Bapak itu adalah roh alam semesta. Ya kan? Bang Nabi, ya seperti itu. Kan begitu? Ya kan? Nah, dan Bang Nabi sempat menyebutkan bukankah, ya kan? Bapak itu Tuhan semesta alam. Kan begitu? Terus bertanya kepada saya. Ya kan? Tuhan apa? Sefaut itu apa? Kan semesta alam, kan? Ya, saya setuju. Nah, ketika saya tanya. Ini masih oke yunitarian gitu ya. Apakah Yodhevafe Sefaut itu adalah Yesus? Bang Nabi bilang bukan. Iya kan? Sebentar. Tadi kan sudah saya jelaskan. Kalau saya yunitarian, yunitarian tidak berkata bahwa Yodheva, bahwa Yodheva itu adalah Yesus. Tetapi kalau kamu nanya saya pribadi, saya berkata bahwa Yodheva itu adalah Yesus. Tahu bedanya? Tadi kan kita, dari awal kan kita awali dengan perdebatan yunitarian dengan oneness. Iya kan? Iya. Jadi Yodheva itu bukannya Yesus sebagai yunitarian, Bang Nabi? Tadi kan berkata bahwa Yesus itu bukan Yesus. Tetapi kalau kamu nanya sama saya, pribadi, yang bukan yunitarian, saya berkata bahwa Yesus itu adalah Yesus sendiri. Iya, tapi kan tadi maksudnya roh Bapak itu dan roh Yesus itu dan roh alam semesta, saya potong-potong aja ya. Itu kan dalam konteks saya berdiskusi, Bang Nabi jadi unitarian kan? jadi pertanyaan masih tetap sama sebagai unitarian. Kalau saya sebagai unitarian, makanya Yodheva bukan Yesus. Ya, berarti kan masih di situ. Nah, bagaimana dengan malekat? Malekat itu kan roh. Apakah itu roh Bapak semua? Iblis juga begitu, Bang Nabi. Kan Ibrahim 12 bilang, ia adalah Bapak segala roh. Iya, jadi kan Bapak itu kan, roh manusia pun itu roh Bapak kan? Iya. Nah, ini saya mau tanya dulu, saya mau pastikan dulu, terlepas atau terputus sih sebenarnya, maksudnya gini, seperti Tuhan menciptakan langit dan bumi. Ya, langit dan bumi ya dari dia juga, tapi dia bukan langit dan bumi, kan begitu. Apakah seperti itu? Roh semua makhluk yang hidup, termasuk manusia, itu dari Allah Bapak. Nah, ini pasangannya di sini. Tetapi apakah roh manusia ini adalah roh Allah Bapak kan? Begitu. Saya harus konfirm ulang nih, karena ada kesenjangan di sini, jadi ada kontradituri dari jawaban Bang Nabi. Langit dan bumi itu roh bukan? Langit dan bumi itu roh atau bukan? Kan tadi saya sudah bilang, saya konfirm nih, roh apakah ini juga berhubungan dengan roh alam semesta? Nah, makanya. Jadi begini, jangan mengklaim dulu. Jadi kamu nanya, jangan mengklaim. Jadi begini, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, bukan berarti ia adalah ciptaannya. Bukan. Tetapi ketika Allah menciptakan manusia, maka ia menghubungkan roh manusia di dalamnya. Apakah roh yang di dalam manusia itu roh Allah? Ya, roh Allah sendiri. Bahkan di dalam roh binatang itu roh Allah sendiri. Tetapi apakah roh Allah itu adalah binatang itu? Bukan. Binatang kan ciptaannya. Manusia kan ciptaannya. Apakah Allah adalah manusia? Bilangan 23 ayat 19, Hosea 11, ayat 13, siapa kata? L. Ya, lo, L, Ais. Ala, L. L yang adalah roh. L itu bukan manusia. Bukan bene Adam. Bukan anak manusia. Jadi dia bukan ciptaannya. Tetapi roh yang di dalamnya manusia. Itu adalah rohnya dia sendiri. Roh yang ditaruh di dalam kita, diberikannya dengan cemburu. Katanya kan? Diberikan. Nah, itu kan diberikan. Diberikan. Di situ kan diberikan. Diberikan. Artinya. Jadi, roh yang diberikan. Kalau kita mati, ya rohnya dikembalikan sama yang beri. Bukan punya kita. Ya, karena begini sebenarnya, Pastor, Pastor, sorry ini, Pastor atau Nabi ini. Begini sebenarnya, Bang Nabi. Karena kan nanti begini. Kalau, kalau mengacu kepada, apa tadi, seperti itu. Apalagi, Bang Nabi kan mengkonfirm bahwa itu seperti Panteisme. Apakah nantinya, semuanya kan akan kembali kepada Bapak ini. Kan begitu. Semuanya kembali kepada Bapak. Termasuk Iblis. Kan begitu. Semua apapun. Karena kan Iblis itu roh. Kalau Iblis itu roh bukan? Bukan. Ya roh kan, kan melekat kan. Tapi jatuh. Dalam perjanjian. Tapi kita balik ya, kita balik ke kitab Ayub. Satana. Satana itu adalah adversary. Ya kan? Segala sesuatu yang negatif, itu adalah satana. Adversary kan, yang menghalang-halangi kan. Datanglah sang, datanglah sang Iblis. Datanglah si adversary itu. Itulah Iblis. Itu bukan tafsir. Saya belum menafis. Ini kita, saya belum menafiskan. Saya sedang meluruskan definisi-definisi dulu nih. Kita belum, dari tadi kita belum menafis. Orang memaksakan tafsir-tafsirannya kepada kita. Tapi saya belum menafis. Saya hanya menampatkan ke Anda kembali ke ininya dulu nih. Kita akan kembali ke definisi yang tertulis di Alkitabnya dulu nih. Kita sudah menafis ya. Iya betul. Pastor Paul, yang ayat di dalam roh jahat dari Tuhan yang merasuki Saul itu, itu pandangannya gimana? Nah, kalau ada roh jahat yang dari Tuhan, masa Tuhan jahat? Iya, tapi tekstnya menulis begitu. Roh jahat yang dari Tuhan. Jadi ada tikun sofit. Orang Yahudi itu mengenal namanya tikun sofit. Nah, kata roh jahat yang dari Tuhan kan sebuah narasi. Ya, pokoknya ada semua itu dari Tuhan. Segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang tanpa Tuhan. Lalu ada bilang roh jahat yang dari Tuhan. Nah, itu dalam tikun sofit itu bukan Tuhan yang jahat. Tetapi Tuhan membiarkan ada satu pengaruh yang mempengaruhi Saul atau si Daud untuk melakukan hal yang tidak baik. Iya kan? Itu namanya tikun sofit itu ya. Pengkoreksian. Artinya, sebuah penyantunan. Supaya santun. Tuhan kok jahat kok. Misalnya begitu ya. Misalnya, Abraham berdiri di hadapan, apa? Alam berdiri di hadapan Abraham. Dalam kejadian 19, Yehova berdiri di hadapan Abraham. Uh, masa Yehova menghadap kepada Abraham? Nah, itu dibikin tikun sofit. Pastor Paul, berarti sudah tafsir. Berarti Pastor Paul sudah tafsir. Ini saya, saya mengatakan aturan-aturannya. Tikun sofit namanya. Itu belum, belum tafsir. Jadi, kalau bilang roh jahat yang dari Tuhan, itu bukan berarti Tuhan jahat. Bukan. Jadi, Dalilnya gimana itu? Dalilnya, dalilnya, Pastor Paul. Itu namanya tikun sofit. di dalam, di dalam, di dalam Alkitab. Misalnya nih, kamu baca nih, dalam Yagobus, di dalam Yagobus 1, dikatakan bahwa Allah tidak mencobai siapapun dan tidak memberikan diri cobai. Betul? Hmm. Nah, lalu Anda baca dalam kejadian, Abraham mencobai Abraham untuk memberikan isaq. Itu dari bahasa yang sama loh. Dalam setua kita, bahasa Yunannya sama mencobai. Saya lupa ya, bahasanya apa. Kata mencobai itu, bahasanya sama persis. Katanya Allah tidak mencobai. Kok Allah mencobai Abraham? Nah, itulah tikun sofit. Alam gak? Misalnya nih, misalnya nih ya, saya berkata nih, dia nih, ini orangnya tangan panjang nih. Apakah tangannya benar-benar panjang? Bukan. Itu adalah pemahaman. Tangan panjang, bukan tangannya benar-benar panjang. Itu namanya tikun sofit. Bagian dari tikun sofit. Itu namanya adalah sebuah metafora, sebuah kias. Oke, Pastor Paul, kalau misalkan, benar roh jahat itu, datang dari Tuhan, apakah otomatis Tuhan kehilangan eksistensinya sebagai Tuhan? Menjadi turun, menjadi rendah? Tidak ada urusannya. Jadi, kalau misalnya Anda mau memahaminya sebagai itu roh jahat, roh jahat yang dari Tuhan, bahwa itu roh jahat keluar dari Tuhan sendiri, ya boleh-boleh saja. Cuma nanti Anda akan ketemu, akan ketemu dengan satu suasana. Kenapa kalau saya wanas? Ini karena ada yang kejang-kejang di bawah ini, Nabi. Penghulu tunggu. Ini kenapa kalau saya wanas? Kenapa sih? Penghulu tunggu dulu. Emang kenapa kalau saya wanas? Mau saya wanas, mau saya SSI, emang kenapa? Jadi berantem sendiri. Penghulu kisah itu di bawah itu. Ngekusiin gitu loh. Ntar dulu, ntar dulu, diam dulu, kalau kalian di atas itu, jangan fokus sama orang di bawah itu aja. Ini juga di bawah lu, typing-typing. Kenapa kalau saya wanas? Mau saya SSI, mau saya apa? Terserah saya. Duh, Mir, dulu semua dia berfokus. Yang di atas, semua orang di edukasi. Ini aneh ini. Ini bawa banyak cinjong. Pastor Paulus, saya mau lanjut dengan Pastor Paulus dulu. Eh, Paul. Pastor Paulus, sorry. Pastor Paulus. Kalau kita konsisten dengan mengatakan bahwa semua roh itu berasal dari Allah ya, dari Bapak, maka, mengapa kita harus merasa risih untuk mengatakan? Nggak, nggak risih. Seperti tangan panjang. Apakah tangannya benar-benar panjang? Nah, itu sama-sama ngerti kan? Misalnya nih, di dalam kejadian waktu Abraham mengusir Hagar dan anaknya, maka ia menaruh Ismail di pundak Hagar. Ini anak umur 14 tahun. Apakah artinya itu benar-benar di pundak, ditaruh, digendong begitu 14 tahun? Bukan. Kita tahu bahwa itu adalah Tiran Sofit. Maksud saya gini, bahwa yang jahat itu, dia jahatnya bukan Tuhan yang jahat, tetapi bahwa dia itu ada karena Tuhan gitu kan? Roh itu ada karena Tuhan. Ya, kalau saya nggak setuju ada karena Tuhan, pokoknya itu berasal dari Tuhan, bukan kalau klausatif, ada karena atau tidak karena, bukan. Ini kan jadi sama seperti ini. Segala yang baik itu dari Tuhan. Tidak ada kegelapan. Bahkan untuk sesuatu yang jahat menurut manusia pun, itu kan dari Tuhan sebenarnya. Kalau kita mau konsisten bahwa Tuhan itu adalah segala-galanya gitu kan? Jahat itu kan cuma ada pada perspektif manusia, bukan pada pihak Allah. Misalkan ketika Allah menyuruh Hosea menikahi perempuan Sundal untuk melahirkan anak-anak Sundal. Dalam perspektif manusia itu kan jahat, tapi bagi Tuhan tidak. Bagi Tuhan tidak ada kata dosa dan tidak ada kata jahat. Saya sedang menguji sebuah ini. Nanti kamu akan sebetul, kalau itu begini, waktu kita memahami Alkitab, ini kita belum melakukan tafsir ya, tetapi kita baru pesetnya tadi harus benar. Tadi si Marmar tadi pesetnya banyak kesalah tuh. Jadi dia memaksakan teks yang tidak ada, tapi dipaksakan sama dia. Ketika sudah menunjukkan teksnya, dia mau sangkal dulu. Mau disangkal, ini artinya tidak bisa. Pesetnya sudah benar dulu. Setelah pesetnya sudah benar, baru kita remesnya. Sekarang, kamu ngerti gak yang kamu membaca tadi? Nah, kalau kamu tadi remesnya ini, bahkan Tuhan tidak tahu dosa, dia sendiri yang mengatakan dosa dengan tidak dosa kok. Bagaimana mungkin dia berkata tidak ada dosa, tadi dia dosa. Oke. Pastor Paul, ini saya sedang menguji... Nanti jadi kotak diktik. Ketika? Saya justru sedang menguji hipotesa ini. Ini sebuah hipotesa seperti ini. Maaf, ini agak-agak sedikit melonceng, tapi masih tetap pada jalur soal Tuhan sebagai penentu segala sesuatu. Berkaitan dengan mengatakan roh-roh itu dari Tuhan. Oke. Ketika ada pertanyaan, siapa yang merencanakan Adam dan Hawa dalam taman Eden jatuh dalam dosa? Sebentar. Ketika Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa di taman Eden, tidak ada ayatnya loh. Iya. Ayatnya tidak punya begitu. Pesiatnya tidak punya begitu. Iya, iya. Pesiatnya. Saya menggunakan bahasa umum. Jadi gini, ada sebuah bahasa seperti ini, Pastor. Bahwa Tuhanlah yang merencanakan segala sesuatu peristiwa di dalam taman Eden, di mana dia yang menaruh secara sengaja buah pengetahuan baik dan jahat, dan dia juga yang secara sengaja menaruh ular cerdik dalam taman Eden yang bakal sukses untuk menggoda Hawa, gitu kan. Sehingga ia manusia disebut melanggar apa yang telah digariskan oleh Allah, apa yang sudah ditarik garis oleh Allah, gitu. Sehingga esatnya salah. Ada marah sih bahwa... Gimana? Esatnya salah, gak? Coba tolong dikoreksi. Coba, coba, coba tolong dikoreksi. Tuhan, ini sebenarnya saya jelaskan dulu si Marmar, nih. Ada yang bilang tikun olam. Tikun olam dengan tikun sovis itu beda. Tikun olam itu adalah, ini Marmar, ya. Tikun olam adalah bagaimana manusia berkontribusi terhadap alam semesta, berkontribusi kebaikan, termasuk di dalamnya mengampuni musuhmu. Itu tikun olam, ya. Bedakan, ya, si Marmar ini, ya. Terus, tadi, sekarang kita luruskan, nanti ya, narasi. Narasi pesyat di dalam kejadian tiga, ya. Tuhan menempatkan manusia di dalam taman Eden, ya kan. Lalu di taman Eden itu, kejadian dua berkata, semua buah di taman ini boleh kamu makan, kecuali buah pengetahuan baik dan jahat, pada hari kamu memakannya, kamu akan mortal. Ya, nah kemudian manusia taruh ke taman Eden. Tugasnya manusia apa? Diperintahkan apa? Manusia diciptakan untuk kejadian satu, ayat 26-28, untuk berkembang biak. Di taman Eden, paradiso. Eden ini kan taman Tuhan, paradiso. Matius berkata, manusia, ya, hidup seperti malekat di sorga, di uranon atau di paradiso, ya kan. Artinya tidak kawin-kawinkan. Apakah di taman Eden manusia bisa berkembang biak? Tidak bisa. Kalau mereka sama-sama telanjang aja, mereka tidak sadar kok kalau mereka telanjang. Makanya mau dicolok sana-sini tuh, torpedonya colok sini, colok sini, colok di hidung, colok di mulut. Dam-dam. Kok tidak akan anak-anak kita ya, Adam? Tidak akan anak. Anak kamu ada di paradiso. Kalau kamu mau anak, kamu belum keluar dari taman Eden. Harus keluar dari taman Eden. Ya, enggak. Maksud saya gini, peristiwa ketika Adam atau ketika Hawa sukses digoda oleh ular cerdik yang ditaruh oleh Tuhan sendiri dalam taman Eden, itu adalah menunjukkan kepada kita bahwa Allah sebagai yang berdolat, memiliki segala sesuatu, sebab segala sesuatu dari dia, oleh dia, dan kepada dia. Itu iya, berdaulatnya iya, tetapi jangan berkata bahwa Adam dan Hawa ini ya, dijebak sama Allah. Oh bukan, saya tidak mengatakan dijebak ya. Saya sedang, ini yang saya sedang menguji, apa konsistensi. Saya mungkin terlalu jauh ya. Arahmu mau kemana? Supaya saya jangan salah. Saya sedang mau menguji. Saya tidak segerin kamu dulu sih. Ya, Pastor Paul. Ya, Pastor Paul. Saya terserang, sejak awal saya mendengar, saya mengikuti, saya sedang mencoba melihat cara berpikir Pastor Paul dalam konteks teologis yang secara bebas. Jadi kita tidak mengkotak-kotakan kan. Betul. Gitu. Nah, apalagi kalau kita berbicara tentang Tuhan yang tidak bisa... Saya lepas dari Unitarian Wares dulu ya. Ini soalnya, betul. Saya lepas dari Unitarian Wares, karena Unitarian Wares tidak bisa dijawab ini. Ya, jadi saya lepaskan itu semuanya, lepas dari dogma, baru kita bisa ngomong ini nih. Ya. Nah, jadi Tuhan itu kita, kita tidak memframing Tuhan di dalam pertimbangan etis logis humanis manusia soal apa ini salah atau tidak salah karena Tuhan tidak bisa diukur dan tidak bisa diframing oleh otak kita. Sehingga, saya coba berpikir bebas apa yang terjadi di dalam Taman Eden itu justru menunjukkan kedaulatan Tuhan secara mutlak dan Tuhan tidak bisa dianggap bersalah atau dianggap ngaur atau ngaco gitu. Justru saya melihat sebaliknya kalau kita mengatakan bahwa di dalam Taman Eden itu bukan bagian dari rencana Tuhan yang kekal, maka kita sedang mengatakan Tuhan itu justru gagal. Ya. Justru itu yang berbahaya. Karena bagaimana bisa dia menciptakan sesuatu yang dalam tanda kutip, beberapa orang mengatakan dia tidak ingin Adam Hawa itu jatuh, tapi pada akhirnya jatuh. Apakah Tuhan bisa gagal? Produk gagalnya Tuhan? Tidak. Maka secara bebas kita harus memposisikan Tuhan itu tanpa diframing oleh pertimbangan etis logis humanis kita. Bahwa kemudian Tuhan lah yang merencanakan Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, itu tidak menjadikan bahwa Tuhan bersalah. Makanya kita melihat ada benang merahnya. Yesus Kristus telah disiapkan jauh sebelum dasar dunia dijadikan. Apa artinya itu? Kalau Yesus Kristus saja sebagai domba yang akan, sebagai domba penebusan, domba pasca itu sudah disiapkan jauh sebelum dasar dunia diletakkan, maka kita harus secara legowo untuk mengatakan bahwa Tuhan yang kita sebut Akbar Maha Besar itu tidak sebesar otak kita yang kecil. Gitu kan? Nah, sehingga peristiwa di dalam Taman Eden itu adalah peristiwa di mana segala sesuatu telah direncanakan oleh Tuhan secara matang. Pertanyaan dulu nih saya nih sebelum melihatnya nih. Kalau akan, kalau, kan akhirnya kan manusia jatuh dalam dosa. Saya tidak menyembuhkan Anda dan Hawa ya. Akhirnya manusia ini jatuh dalam dosa. Kalau manusia tidak berdosa, apakah Yesus akan datang ke dunia ini? Kamu kan tadi bilang sudah direncanakan. Sekarang kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, apakah Yesus akan datang ke dunia ini? Masalahnya manusia tidak mungkin jatuh dalam dosa karena Yesus sudah disiapkan. Mungkin. Ini ada istilah gini, Pastor Paulus. Ada istilah gini. Bagaimana manusia bisa mengetahui betapa dalam tinggi lebar kasihnya Tuhan? Bagaimana Adam Hawa bisa mengerti tentang kasih, торы kostete, hutang-tahun,